Tidak banyak yang mengenal sosok Dharma, Pong Rekun, dan Kunwardana. Namun keduanya hampir dipastikan jadi lawan Ridwan Kamil di Pilgrub DKI. Perkembangan politik terbaru menggambarkan dengan pasti Anies tak mendapat dukungan untuk didaftarkan sebagai calon gubernur. PKS maupun Nasdem, dengan berbagai dalih, mereka segera merapat ke Koalisi Indonesia Maju. PKB yang tersisa dari Koalisi Perubahan akan melakukan hal yang sama. Otomatis, tinggal PDIP dengan 15 kursi di DKI bersama P3 dan Perindo yang masing-masing punya satu kursi tak memenuhi syarat untuk mendaftarkan kandidatnya untuk Pilgrub. Walaupun punya kader potensial dan memiliki elektabilitas di bawah Anies, tak ada partai yang merapat untuk mengusung Ahok. PDIP seolah-olah tersandra akibat ekses pilpres dan pemilu. Manuver Kim yang berusaha menarik partai lain untuk bergabung sudah terlihat nyata. Sayangnya manuver-manuver itu dibiarkan saja. PDIP nampak pasif dalam menghadapi pilkada serentak. Elit Gerindra menyatakan Koalisi Kim Plus bakal mengusung calon kepala daerah. Ridwan Kamil telah diperintahkan Ketua Umumnya untuk bertarung di DKI. Padahal sebelumnya, Air Langga telah memberi surat rekomendasi pada Yusuf Hamka untuk maju di Ibu Kota. Berhubung, Cagup Jabar diminta Gerindra dengan mendorong Didi Mulyadi, maka Ridwan Kamil dipindahkan ke Jakarta. Padahal berdasar berbagai survei elektabilitas, potensi Kang Emil ini lebih terbuka di Jawa Barat daripada Jakarta. Ya, tapi itulah politik yang berbicara adalah kepentingan, bukan mendengar aspirasi rakyat. Anis Baswedan, yang sebelumnya memenuhi syarat mendaftar sebagai calon gubernur, parpol pengusuhnya undur diri. Ada saja alasan yang disampaikan dan susah diterima nalar. Nasdem, meski resmi menyatakan akan mengusung Anis, ternyata belum memberikan juga surat rekomendasi. Sementara PKS yang lebih dulu mengusung mantan gubernur Jakarta akan segera merapat ke Kim. Ya, dali yang disodorkan, 40 hari yang diberikan pada capres kualisi perubahan itu tak dimanfaatkan optimal untuk mendapat partai pengusung. Alasan lain, PKS semula ngotot pasangan Anis haruslah Sohibul Iman. Menaruh Sohibul Iman sebagai pendamping, otomatis menguci pintu koalisi. Ya buat apa merapat bila posisi calon wakil gubernur pun sudah diisi? Ngototnya, PKS menempatkan mantan presiden PKS sebagai cawagup terkesan memberi kode kalau mereka ini membuka diri pada koalisi lain. Dan kode itu kemudian ditangkap dengan baik oleh Kim. Nah, agar mereka bersedia bergabung, capres terpilih Prabowo Subianto telah menjadwalkan pertemuan dengan PKS. Sebelumnya, Cak Imin, Ketua Umum PKB, telah bertemu dan berbicara dengan Prabowo. Dan pertemuan itu jelas mengindikasikan kecil kemungkinan PKB mengusung Anis. Usai Pilpres, PKB sama sekali tak pernah berupaya mendukung kandidat siapapun. Ada kesan, PKB hanya akan bergabung dengan kekuatan politik yang bakal terbentuk. Maka peluang Ridwan Kamil bertanding di DKI, ya otomatis tanpa hambatan berarti. Mantan gubernur Jawa Barat bakal didampingi Kaisang, bungsu presiden. Meski ibu kota negara akan pindah, Provinsi DKI ini masih akan jadi magnet politik di Indonesia. Menjadi kepala daerah di Jakarta, gengsinya tetap paling tinggi dibandingkan Provinsi lain. Jadi agar peluangnya makin besar, Kaisang juga sudah bersilaturahmi ke Nasdem, PKB, dan juga PKS. Dan saat berkunjung, ketua umum PSI itu ditemui oleh ketua partai masing-masing. Kaisang juga sudah menemui ketua umum Golkar, dan jadi pertanda terjadi lobby-lobby tinggi agar dirinya dipasangkan dengan Kang Emil. Lantas, mungkinkah pasangan itu melawan kotak kosong? Hahaha, jelas tidak. Apabila kotak kosong yang dihadapi, para pendukung Anis yang tercermin dalam berbagai survei elektabilitas, calon gubernur DKI berpotensi memilih kotak kosong. Apa jadinya puter Jokowi kalah dipilkada? Menurut Kaisang, rival RK berupa kotak kosong sulit terjadi, sebab KPU sendiri sedang memverifikasi calon independen dipilkada DKI. Adalah Dharma, Tong Rekun, dan Kun Wardana, pasangan calon independen yang diperkirakan bakal jadi lawan mereka. Pasangan ini, menurut beberapa pengamat, ini mengingatkan pilkada di Solo tahun 2020 lalu. Saat itu, tidak ada partai atau koalisi partai berani melawan Gibran. Daripada berisiko menelan kekalahan, ya dipasanglah calon boneka. Tapi, benarkah mereka adalah boneka? Lalu, siapa sebenarnya kedua orang ini? Dharma, Tong Rekun, adalah Purnawirawan Jenderal Polisi Bintang 3. Jabatan terakhirnya, Perwira Tinggi, Lemdiklak Polri. Sebelumnya, pernah menjadi wakil kepala badan cyber dan sanin negara. Sedangkan Kun Wardana, statusnya sebagai dosen di Institut Sains dan Teknologi Nasional. Nah, Kun ini adalah ahli multimedia. Ini sering jadi narasumber berbagai topik, diantaranya mengenai kuantum, ketenaga kerjaan, hingga spiritualitas. Dosen ISTN ini, termasuk orang spesial karena IQ yang istimewa. Kemampuannya itu membuat Kun berkuliah saat berusia 13 tahun. Bukan itu saja. Lulusan S3 ITP ini menguasai beberapa bahasa asing, yaitu Inggris, Belanda, dan Jerman. Kalau Kun terakhir tercatat pernah menjadi kader PAN. Ya, pasangan ini mendaftar sebagai calon independen hanya beberapa menit waktu pendaftaran calon tutup pada Mei lalu. Agar bisa mengikuti belkada, pasangan independen ini harus menyerahkan bukti dukungan sebanyak 618.968. Pada verifikasi faktual pertama, KPU menyatakan hanya ada 183.043 saja. Namun, mereka ini masih punya kesempatan memperbaiki agar memenuhi persyaratan. Jadi, dengan perkembangan politik terbaru, ini banyak yang memprediksi mereka bakal lolos verifikasi. Bila ada dua pasang calon gubernur, RK Kaisang, serta Dharma Parengkun Kunwardana, kemana suara pendukung Anies akan menyerahkan suaranya? Sampai jumpa di video selanjutnya.